Intro Oke teman-teman, balik lagi di channel Youtube Rahman Marangga Dan sekarang aku lagi ada di Pantai Rontu Bisa dibilang ini adalah salah satu pantai tempat aku bermain zaman dulu Zaman aku umur 7-9 tahun tuh aku sering banget mandi disini Hampir tiap bulan aku selalu kesini Tapi mungkin sudah sekitar 10 tahun terakhir aku ke sini lagi Dan aku sangat kaget Karena disini sudah banyak perubahan banget ternyata Meskipun pantainya tetap keren, tetap perawan kayak dulu Tapi disini sudah banyak orang Terus aku juga sangat excited Mau melihat lagi nih monopak tilas gimana sih Aku dulu tuh sering mandi disini Terus nanti aku bakal eksplor Pantai ini sampai ke beberapa sudut Ke beberapa tempat yang menurut aku menarik dan tempat yang bahkan dulu Pas aku kecil tuh aku gak dibolehin ke sana Terus sekarang aku mau main-main kesana Aku mau eksplor ke tempat-tempat itu So tonton video ini sampai habis Terus aku juga mau bilang Karena mungkin akhir tahun ini aku bakal ke New Zealand Atau Selandia baru Jadi aku secara itu mau nabung So aku kemungkinan besar tidak akan traveling ke tempat yang jauh Yang membutuhkan biaya lumayan banyak Karena aku dalam proses nabung Biar impianku ke New Zealand itu bisa tercapai So aku bakal eksplor beberapa tempat di Bima khususnya Karena disini banyak banget tempat-tempat keren Yang belum teman-teman ketahui Dan siapa tau dengan teman-teman nonton video ini Teman-teman bakal tertarik nih Dan bakal menambah wawasan Ataupun menambah list teman-teman List traveling teman-teman ke Bima Jadi tonton terus video ini Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dan aku mau nunjukin gimana sih kerennya Pantai itu saat ini Langsung aja kita eksplor Gak usah banyak ngomong lagi Ayo Oke, jadi Pantai Rontu ini berada di selatan Kabupaten Bima Jika teman-teman menonton jajaku yang lain Pasti teman-teman tidak asing lagi Dengan Pantai Wane, Pantai Woro, Pantai Taman Daka, dan juga Pantai Tanawu Nah, Pantai Rontu ini berjajar dengan beberapa pantai keren itu Untuk sampai kesini Membutuhkan waktu sekitar 1-1,5 jam Dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Jalannya sudah teraspal teman-teman Tapi karena banjir membuat beberapa jalan di sekitar Pantai Rontu ini rusak dan berlubang Apalagi kalau turun hujan Sudah pasti akan sangat licin Jadi tetap hati-hati dan berkonsentrasi Seperti yang aku bilang, zaman aku kecil sering banget main ke pantai ini Mandi di lautnya, mencari kerang, ranjungan, dan juga ikan-ikan kecil ketika elat surut Wah, kalau dibayangin seru banget sih waktu itu Masa kecil bahagia banget pokoknya Nah, Bipi Pantai Rontu ini sangat panjang teman-teman Jika lagi musimnya, akan banyak pertanian sergasum Yang menjemur hasilnya di pinggir pantai Nah, di pantai ini juga menjadi salah satu tempat Keluarnya cacing laut atau nyale Tapi masyarakat Bima lebih mengenalnya dengan benggo Biasanya banyak orang yang menangkap benggo disini Tapi nanti aku bakal buat video terpisah ya Mungkin tahun depan Kayaknya keluarnya hanya satu kali setahun setiap bulan dua Di Bantai Rontu ini, ombaknya juga tidak begitu ganas dibanding Pantai Wane Jadi masih aman untuk bermain-main air bersama sahabat atau saudara Oh iya, dulu aku belajar renang juga disini teman-teman Seru kan? Tapi ya jadi gosong Sampai sekarang Nah, yuk kita eksplor tempat lain dari pantai ini Oke, jadi kita mau ke salah satu pantai Namanya itu adalah Pantai Nadi Tapi kita harus menyeberangi gunung ini Jadi kita harus mendaki gunung ini sekitar 10 menit Nanti kita bakal sampai di Pantai Nadinya Pantainya sih 11-12 lah ya Sama kayak Pantai Rontu Tapi kita mau nyari mungkin ada hal yang lebih spesial lagi di Pantai Nadi sana So, HPR eksplornya juga kelihatan banget gitu kan Jadi kita gak cuma main di Pantai Rontu Tapi kita juga mencari suatu hal yang baru Yang dulu aku belum pernah ke sana So, sekarang kita mau ke sana Kita menung Bukan gunung sih, bukit gitu Buat sampai di Pantai Nadi Kita harus mendaki sebuah bukit Bukit kecil sih Kita mendaki sekitar 10 menit Dengan kemiringan bukit Mungkin 45 derajat Atau mungkin lebih Soalnya agak gini banget sih bukitnya Bukitnya tuh kayak berbatu gitu Jadi harus hati-hati buat Kalau mau nginjak sesuatu Oke, baru naik sekitar 1 menit Kita udah disuguhin dengan pemandangan kayak gini Gak usah pake drone lah Pemandangannya udah keren kayak gini Kita udah kayak ngeliat dari atas pake drone ya Keren banget sih Dan ini masih Pantai Rontu Pantai Nadi-nya Nanti bakal kita lewatin dulu Disini nanti kita bakal turun lagi bukit Kita bakal sampai di Pantai Nadi Aku belum pernah lihat sih Pantai Nadi itu kayak apa So, kita lanjut Perjalanan menuju Pantai Nadi Oke teman-teman Akhirnya kita sampai ke Pantai yang berbeda Namanya Pantai Nadi Dan ternyata aku sudah pernah kesini sebelumnya Aku juga pernah berjanji bakal kembali kesini ketika musim hujan Sekarang terpenuhi Meskipun tidak dengan sengaja Oke teman-teman Jadi sebenarnya ternyata aku sudah pernah kesini Tapi gak sampai disini Aku cuma sampai disini doang Nah, sekarang ternyata disini ada Kayak Pantai kecil gitu sih Dari Pantai Nadi Tentu kita cuma lewatin bukit ini tadi Dan disana aku sudah buat vlognya Kemarin pas musim kemarau sih Jadi gunung-gunung ini tuh gak begitu hijau Dan sekarang sudah hijau banget Sudah keren Jadi aku sudah memenuhi janjiku Bakal kesini lagi Ketika musim hujan Meskipun terpenuhnya tuh gak sengaja gitu Aku pikirnya setelah lewat dari sini ke sini Sama di tempat ini Itu agak jauh gitu Dan ternyata cuman di batasi sama Kayak apa nih Batu sedikit Gini batu ini doang Dan disini aku ada lihat Kayak semacam batu besar gitu Yang cukup unik Di atas itu ada rumput Kemudian di bawahnya tuh kayak Jamur atau apapun gitu Ini kayaknya Habis longsor sih Karena ada banyak banget nih pecahannya Disitu juga ada banyak Keren banget sih Ini unik banget Aku baru lihat disini Kayak ada batu kayak gini Pantai gak lengkap Kalau tidak main airnya Meskipun pantainya bukan tempat yang cocok Buat snorkeling Tapi cukuplah buat berenang Ia hitung-hitung Menggerakkan otot-otot Yang sudah mulai kaku Sekalian juga nih Latihan ngambang Tapi kok Kayak dugong gini ya Oke diet Abis ini Kelas bila Terbaik sekolah kayu Ayo ke dada ke kamar aja Ajaran Enaknya nih Nah teman-teman Jejak aku di pantai rontu ini udahan ya Tapi sebelum kalian tutup videonya Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga klik loncengnya Biar kalian mendapat notifikasi Jika ada video terbaru Terima kasih udah nonton sampai habis Dan bye-bye So fragile Like it was built to break Off the handle How'd we get to this place We're sleeping 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 Terima kasih telah menonton